Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya Bagaimana dengan proses belajarnya di rumah? Hari ini kita sudah memasuki hari yang terakhir Proses belajar di rumah sebelum kalian libur pasca Semoga kalian tetap semangat Selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada Dan tetap sabar menjalani studi at home Dan kita juga tetap berdoa Semoga semuanya dapat kembali pulih seperti sediakala Kalian bisa sekolah seperti biasanya Kalian bisa masuk kelas Bertemu teman-teman kalian seperti biasanya Dan kita bisa bertemu kembali di sekolah kita yang tercinta ini Dalam keadaan yang sehat semua Nah hari ini Bu Sinta mau mengajari kalian Melalui video ini Tentang pembelajaran jam Mungkin kalian ada yang sudah pernah tahu Bagaimana cara membaca jam Nah sebelumnya Bagaimana proses kalian belajar di rumah kemarin? Apakah kalian sudah belajar dengan maksimal? Apakah kalian ditemani orang tua dalam belajar? Mengoperasikan laptop Mengoperasikan handphone kalian Untuk mengerjakan soal ulangan Ataupun tugas-tugas yang lain Nah semoga selalu Berusaha untuk ingin tahu segala hal yang baru ya Berkenaan dengan materi pelajarannya Nah seperti tadi Bu Sinta katakan Kita akan belajar tentang jam Seperti ini Nanti kita pertama Kita akan belajar bagaimana cara membaca jam Contoh misalnya Kalian membaca jam 7 tepat Bagaimana? Jam 7 tepat itu Jarum panjangnya di mana? Jarum pendeknya di mana? Siapa yang tahu? Baik Bu Sinta tunjukkan ya Nah contohnya seperti ini Jam 7 tepat Maka jarum pendeknya ada di 7 Jarum panjangnya ada di 12 Betul sekali Seperti itu Lalu bagaimana kalau jam 9 tepat? Ada yang tahu? Ya Jarum panjangnya tetap Betul sekali Jarum pendeknya di angka 9 Seperti itu Ya Nah kalian bisa melanjutkan belajar di rumah Bagaimana cara membaca Contoh misalnya jam 2 tepat Jam 11 tepat Seperti itu ya Satu lagi Contoh Jam 5 tepat Oke Jarum pendeknya kita geser Ke angka 5 Nah seperti ini Ya Seperti ini ya Nah kalau sudah tahu Selanjutnya Kita akan belajar Tentang jam dan menit Nah apakah kalian sudah tahu tadi Jarum panjang menunjukkan apa Jarum pendek menunjukkan apa Ya Jarum panjang menunjukkan menit Ya Yang ini menunjukkan menit Jarum pendek menunjukkan jam Dalam hitungan hari Satu hari kita punya 24 jam Satu hari kita punya 24 jam Dari jam 12 malam Kembali lagi ke jam 12 malam Itu kita sebut 24 jam Nah sedangkan menit Itu Yang ini yang panjang ini ya menunjukkan menit Satu jam itu ada 60 menit Ya Jadi kalau misalnya Dari jam 5 Ke jam 6 Seperti ini Nah itu Membutuhkan 60 menit Ya Jadi seperti ini Nanti Nanti 12 nya itu Bergerak terus Ini menit ya Ini ya Seperti ini perhitungannya 5 menit 10 menit 15 menit 20 menit Seterusnya Sampai dia bergeser Langkah ini Itu disebut Satu jam Jam 6 Nah Seperti itu Jam 6 Maka dari jam 5 Ke jam 6 Itu membutuhkan 60 menit Atau 1 jam Seperti itu Lalu Bagaimana kalau 2 jam Kalau 1 jam tadi 60 menit Kalau 2 jam Sebenarnya Kalau mau mudah Tinggal dikali 2 60 dikali 2 120 menit Atau 2 dikali 60 menit 120 menit Jadi Kalau 2 jam Contoh misalnya 2 jam Setelah jam 6 Jam berapa Ada yang tahu 2 jam setelah jam 6 2 jam setelah jam 6 Itu adalah Jam 8 Tadi 2 jam setelah jam 6 Berarti gini kan Nah yang jarum panjang ini Motor sebanyak 2 kali Gitu Ya Sampai Jam 8 Kebalikannya Kebalikannya 2 jam sebelum jam 6 Jam berapa Sorry Sorry 2 jam sebelum jam 8 Mundur ya Kalau 2 jam sebelumnya Berarti jam 6 Begitu Nah Satu materi lagi Kalau setelah jam 12 siang Biasanya Jam 1 siang Itu ditulis Jam 13 00 Jam 2 siang Ditulis jam 14 00 Maka Kalau jam 5 Sore Jam berapa Ada yang tahu Nah Tepat sekali Jam 17 Titik 00 Sehingga Kembali lagi Kesini Maka Jam 24 Titik 00 Seperti ini Nah Ini Disebut Jam 24 Titik 00 Jam 12 Dinihari Tengah malam Seperti itu Cara membaca Jam Nah Sekarang Bu Sinta tanya Kalau Kamu belajar Belajar Dari jam 4 sore Sampai jam 5 sore Berarti Kamu belajar Sudah berapa jam Siapa yang tahu Berarti Kamu sudah belajar Sebanyak Satu jam Dari jam 4 sore Gini ya Tadi kamu belajar Jam 4 sore Sampai jam 5 sore Nah You got it Kamu belajar Selama Satu jam Nah Begitu Anak-anak Yang bisa Bu Sinta Sampaikan Semoga Kalian semua Cukup jelas Dengan penjelasan Bu Sinta Hari ini Yang hari ini Kita pelajari Adalah Kita belajar Membaca Jam Tepat Contoh Jam 6 Tepat Jam 7 Tepat Jam 8 Tepat Dan seterusnya Lalu kita belajar Menghitung Satu jam Itu berapa menit Ada yang tahu Satu jam Adalah 60 Menit Lalu kita juga Sudah tahu Bahwa Satu hari Itu ada 24 jam Kita juga Belajar Tentang Lama Waktu Jadi Dari Jam 5 Sore Contoh Misalnya Jam 5 Tepat Sampai Jam 6 Tepat Itu berapa Jam Berapa Satu jam Satu jam Sama dengan 60 Menit Kita juga Belajar Membaca Jam Hitungan 24 jam Kalau Hitungan 12 jam Itu kita Punya Jam 2 sore Sore Jam 2 siang Jam 3 sore Itu 12 jam Kalau 24 jam Kita punya Jam 2 siang Disebut Jam 14.00 Jam 3 sore Kita sebut Jam 15.00 Dan Seterusnya Seperti itu Ya Itulah Penjelasan Dari Bu Sinta Stay healthy Stay safe At home And Selama kalian Libur Pasca Nanti Bu Sinta Berpesan Tetap Di rumah Sampai Kondisi Semua Kembali Aman Kembali Pulis Seperti Sedia Kala Dan Selalu Jaga Pola Makan Kalian Jaga Kebersihan Sehingga Bu Sinta Berharap Nanti Saatnya Masuk Sekolah Bu Sinta Bisa Melihat Kalian Semua Dalam Keadaan Yang Sehat Sampai Jumpa Nanti Di sekolah Tuhan Memberkati Kalian Amin